Subdit 1 Indaksi Direktorat Research Kriminal Khusus atau D.Treskrimsus Polda Castle mengamankan 2.740 bungkus atau 31.320 liter minyak goreng kemasan berbagai merek yang diduga ditimbun. Minyak goreng kemasan berbagai merek yang dikemas dalam lebih dari 1.000 dus disita oleh polisi dari sebuah gudang di Jalan Gubernur Subarjo, Desa Tata Layap, Kacamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar pada Jumat 4 Maret 2022 lalu. Sebanyak 2.740 bungkus atau 31.320 liter minyak goreng kemasan berbagai merek yang dikemas dalam lebih dari 1.000 dus disita oleh polisi sebagai barang bukti. Pada Selasa 8 Maret 2022, Direktur Research Kriminal Khusus Polda Castle, Kombes Pol Suhasto, mengatakan modus pelaku menimbun barang berupa minyak goreng berbagai kemasan itu untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Hal ini disampaikannya dalam rilis pers di kantor D.Treskrimsus Polda Castle bersama Kabit Humas Polda Castle, Kombes Pol Muhammad Rifai. Lebih spesifik, ada tujuh macam merek minyak goreng yang disita, yaitu merek jujur sebanyak 2.380 bungkus, Bimoli 80 bungkus, Sofia 7.820 bungkus, Vilma 1.050 bungkus, Fortune 2.370 bungkus, Frieswell 410 bungkus, dan Sania 2.740 bungkus. Timbunan minyak goreng tersebut ditemukan dan diamankan polisi dari salah satu gudang di Jalan Gubernur Subarjo, Desa Tata Layap, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel pada Jumat 4 Maret 2022 kemarin. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, namun pemilik puluhan ribu liter minyak tersebut, yaitu wanita berinisial Z, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh D.Treskrimsus Polda, Kalimantan Selatan, dijelaskan Kombes Suhasto dari hasil penyelidikan diketahui penimbun minyak goreng tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu, di mana pasokan minyak goreng didapatkan Z dari distributor yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Apalagi terungkap pula bahwa Z terupanya tidak memiliki perizinan sah dari dinas terkait. Kabupaten Humas Polda, Kalimantan Selatan, Kombes Pol Muhammad Rifai menambahkan, jika terbukti melakukan penimbunan, pelaku disanggakan dengan sejumlah pasal pidana. Pertama yaitu pasal 107 GO, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, selain itu juga pasal 11 ayat 2 Peraturan Presiden 71 tahun 2015. Kombes Rifai juga mengatakan ancaman pidananya penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 miliar.